Di Madinah ada Masjid Dira atau Baju Besi. Kenapa masjid ini dinamakan Baju Besi? Saya akan ajak Anda melihat kondisinya. Ini adalah kampung Mustaroh. Di kampung ini ada sejarah yang besar. Di sini terdapat dua tempat yang pernah disinggahi Nabi saat Perang Uhud. Dan di sini juga didirikan masjid di kedua tempat tersebut. Hari ini saya masih bersama Ustadz Mudovar, kami ke kampung Mustaroh. Di sini terdapat sejarah peperangan Uhud yang terlupakan. Ada dua tempat di sini yang diabadikan menjadi masjid. Pertama masjid yang dikenal Baju Besi. Kemudian masjid yang dikenal dengan masjid istirahat. Seperti apa sejarah di kedua tempat ini? Ustadz Mudovar juga akan menjelaskan untuk Anda. Tidak banyak orang yang mengetahui sejarah dari tempat ini. Kisah peperangan Uhud hanya diceritakan sepenggal-sepenggal saja. Padahal kisah peperangan Uhud ini memiliki kisah yang panjang. Di antaranya masjid Baju Besi ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Ini apa nih sejarahnya Ustadz? Jadi ini masjid namanya masjid tira atau saykhoini. Saykhoini artinya dua barang alat perang. Itu baju besi dan pedang. Tata kerukutubu siro'an Nabi SAW. Nabi SAW bermalam di sini yaitu sholat asar, mahrif, isya' dan subuh. Dan Nabi memberikan ajaya, mengizinkan orang yang ikut berangkat ke Uhud. Dan Nabi menolak orang yang tidak layak berangkat ke Uhud. Jadi ketika Nabi SAW di sini asar, Nabi SAW melihat muka-muka yang tidak dikenal. Ternyata 300 orang munafik, sebagian Yahudi. Kata Rasulullah, kalau ikut perang masuk Islam, ikut perang bareng-bareng. Kalau ikut Islam, balik ke Mandina. Kemudian yang munafik pulang. 300 orang balik ke Mandina, pimpinan Abdullah bin Dubai. Dan masjid iraq ini dipakai untuk sholat lima waktu bagi masyarakat di kampung ini. Dan kita tidak bisa memasuki masjid ini di luar waktu sholat. Seperti biasa, di Saudi, masjid-masjid tertutup di luar waktu sholat. Jadi di sini masjid hanya buka sebelum azan dan selepas sholat sunat. Yang buka di negara Saudi Arabia ini biasanya yang 24 jam itu Masjid Al-Haram. Namun Nabawi pun jam 11 malam sudah tutup pintu belakang. Hanya buka di pintu Babu Salam. Nah, jadi kita tidak bisa masuk ke dalam masjid iraq ini. Dan masjid ini adalah sejarah besar. Dalam Islam di saat itu Nabi selepas zuhur berangkat dari Nabawi. Kemudian mempersiapkan pasukan di sini untuk mempersiapkan baju besi dan pedangnya. Nah, kita akan lanjutkan ke masjid berikutnya. Di mana setelah peperangan Uhud, Nabi SAW beristirahat di situ. Dan di masjid ini sebelum pergi dan sebelum pulangnya di masjid yang akan kita tuju. Dan dulu tempat ini bukan berupa masjid. Masih berupa kebun dan tanah-tanah kosong. Jadi saat ini untuk mengenangnya memang didirikan masjid. Agar kita bisa mengenang sejarah besar dalam Islam. Namun sayang, masjid iraq ini tidak menjadi tujuan wisata. Dan kebetulan Alhamdulillah Ustaz Mudovar selalu menemani saya selama di Madinah. Dan buat Anda yang ingin mendapatkan private tour. Boleh hubungi Ustaz Mudovar ya. Di sini nomor WhatsAppnya. Soal tarif ya normal lah sebagai guide turis. Yang jelas tidak mahal dan pantas. Ayo kita menuju masjid berikutnya. Jarak masjid dirah dengan masjid mustarah ini sekitar 500 meter. Dan di sini kampungnya dinamakan mustarah. Karena dulu Nabi pernah beristirahat di sini. Dan ini kita lihat masjidnya. Juga jadi masjid untuk warga sekitar. Namun masjid ini tidak menjadi tujuan wisata dari turis. Namun demikian di depan masjid ini terdapat papan informasi tentang sejarah dari masjid ini. Ini masjid punya masjid mustarah. Kampungnya di kampung khia mustarah. Dan punya miliknya Bani Harisah Al-Ansuri. Jadi masjid ini disebut mustarah. Karena Nabi meletakkan bahan alap perang dan baju besi di sini. Untuk istirahat sebentar. Karena capeknya dari panjangnya perang. Ini masjid. Namanya masjid Bani Harisah. Keturun Bani Harisah. Nabi duduk meletakkan badannya di sini. Untuk istirahat. Seperti biasa masjid-masjid di kota Madinah dan Mekah. Umumnya Saudi Arabia tertutup di luar jam sholat. Jadi untuk di Saudi Arabia. Biasanya masjid hanya terbuka pada waktu sholat saja. Dan jangan lupa. Tonton juga video-video tentang Haji Tampang Antri di channel ini. Dari Madinah dan Mekah Allah. Saya doakan semoga Allah SWT memilih Anda untuk datang ke Tanah Suci. Assalamualaikum. Tidak banyak orang yang mengetahui sejarah dari tempat ini. Kisah peperangan Uhud hanya diceritakan sepenggal-sepenggal saja. Kemudian. Sehabis subuh Nabi persialkan sahabat. 700 orang berangkat menuju ke Medan Uhud. Tahun ketiga Hijriah. 300 sahabat melawan menghadapi 3000 tahun sucian dari Mekah. Ini dia namun si pihak. Terima kasih.